Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, menurut saya yang dihijaya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu ayat di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Ini merupakan pembacaan leksionari hari ini, yaitu Matius 24 ayat 1 sampai yang ke-13. Namun saya akan fokus pada ayat 12 yang merupakan kesimpulan atau inti dari apa yang kita baca hari ini, yaitu Matius 24 ayat 1 sampai 13. Ini adalah satu homili atau kotba Tuhan Yesus tentang akhir zaman, apa yang terjadi ketika baik Allah itu diruntuhkan, ini adalah satu nubuat yang terkenali pada tahun 70 Masehi. Dan apa yang terjadi dengan keadaan seperti ini, ini adalah keadaan akan kasih. Oleh sebab itu, kesimpulan dari Matius 24 ayat 1 sampai 13 ini adalah di ayat 12, bahwa kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah kasih, apa artinya pengajaran atau ayat seperti ini? Ini artinya kasih itu dihancurkan oleh pelanggaran dan kedurhakaan. Nah pelanggaran atau kedurhakaan ini, bahasa aslinya adalah anomia. Anomia ini berarti adalah satu ketidaktaatan kepada perintah Allah atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Seperti kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, disitu dikatakan bahwa orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah ini adalah satu keadaan di mana pelanggaran semakin nyata, kejahatan, dosa, atau kedurhakaan semakin nyata, dan akibatnya adalah kasih dihancurkan. Nah semakin banyak dosa, maka semakin sedikit kasih. Inilah yang menjadi inti atau makna dibalik Matius 24 ayat 12 ini. Di mana ada dosa, disitu tidak ada kasih. Sebab itu dia yang menyebar luaskan kasih dan mengalami kurangnya kasih haruslah betul-betul mengurangi dosa dan mematikan kecintaannya pada dosa. Nah Matius disini menggunakan kata anomia, ini adalah berarti satu pelanggaran yang disenajah, yang memang orang itu memilih untuk melanggar akan hukum Allah. Dan itulah adalah buahnya adalah dosa. Nah akibat dari dosa itu, maka Saint-Dyofan mengatakan di mana ada dosa, disitu tidak ada kasih. Jadi seolah-olah inilah yang menyebabkan bahwa kejahatan sekarang makin bertambah dan kasih itu semakin dingin sebab banyak pelanggaran terhadap hukum Allah. Anomia terjadi di mana-mana. Nah sebab itu kita yang ingin masih berjuang menyebar luaskan kasih dan kita sendiri yang mengalami kurangnya kasih, atau kasih kita sudah menjadi dingin. Kita haruslah betul-betul mengurangi dosa dan mematikan kecintaan kita pada dosa. Ini adalah fondasi bagi kemanusiaan. Untuk mengasihi, kita harus menggunakan segala cara untuk melawan dosa atau melawan anomia, ketidaktaatan pada perintah Allah atau hukum Allah. Ada dosa eksternal, inilah wujud perbuatan-perbuatan kita, ucapan kita, makhia pikiran kita. Itu sebetulnya adalah dosa eksternal, merupakan buah dari dosa internal, dosa dari dalam batin. Keperdosaan batin berakar pada egoisme atau self-love yang cinta akan diri sendiri dan turunannya. Maka konsekuensinya adalah kita perlu membuat aturan-aturan bagi diri kita sendiri untuk menekan self-love tadi, egoisme tadi dengan segala cara. Itulah yang disebut, yang saya sering, kalau kita belajar dari lokali, itulah disebutnya askesis, menyangkau diri, menyangkau aku. Karena itulah akar dari keperdosaan batin yang akan menyebabkan keperdosaan pada perbuatan atau anggota tubuh kita. Jadi bagaimana kita punya aturan atau apa namanya, strategi untuk menekan self-love atau egoisme tadi dengan askesis, dengan latihan, dengan disiplin yang tepat. Nah, Sinti Orang mengatakan kita perlu membuat aturan-aturan untuk kita sendiri supaya kita bisa menekan egoisme itu. Nah, egoisme atau self-love dapat ditekan paling kuat dengan tidak membiarkan keinginan atau nafsu itu berbuah. Jangan biarkan diri kita memiliki nafsu atau keinginan daging. Maka, kita bisa akan segera mengatasi egoisme itu. Sebaliknya, apapun cara yang ingin kita gunakan untuk melawan egoisme, kita tidak akan dapat melakukan apapun dengannya jika kita memberikan kebebasan pada nafsu kita sendiri. dimanapun kita memberi peluang untuk nafsu kita walaupun itu kecil, maka itu sebetulnya memberi egoisme menjadi besar. Memberi peluang kepada egoisme itu untuk menjadi besar dan akibatnya kasih akan menjadi diri. Dan kita akan melakukan pelanggaran dari anomia yang lebih besar. Namun, demikianlah spirit zaman sekarang dan kejahatan sedang tumbuh besar. Jadi, kalau kita baca Matius 24 ayat 12, maka jelas lokasi itu dihansurkan oleh pelanggaran atau ketuhakaan kita sendiri. Jadi, kita bisa mengevaluasi diri kita. Jika kita sudah mengalami kedinginan dalam kasih, kasih yang dingin, maka self-love kita egoisme itu sedang tumbuh dengan syukur. Ya, sebuah kasih itu selalu berkorban dan selalu berkaitan berrelasi dengan orang lain. Nah, jika kita mencintai diri kita dengan lebih besar daripada kita kasih kepada orang lain. Maka, kasih kita sebetulnya dingin dan kita sedang melakukan yang namanya anomia tadi. Maka, Matius dengan tepat mengatakan bahwa dimana kejahatan semakin banyak, maka disitu semakin sedikit kasih. Dimana ada dosa, disitu tidak ada kasih. Kata kebencian, maka kamu tidak bisa mencintai. Ya, dikatakan jika kamu tidak punya benci, kamu tidak bisa punya cinta. Jika kamu membenci dosa, maka kamu dapat melakukan apa yang benar. Seperti ada tertulis, berhentilah berbuat jahat, namun lakukan yang baik. Ya, dalam Masmur 36 atau 27. Hal inilah yang dicari oleh Tuhan. Dimana-mana, Adam melanggar perintah Allah ketika dia di Fidaus, sementara Ayub duduk di atas tumpukan kotoran menaati Allah. Ini satu gambaran yang kontras. Tuhan mencari mereka yang memiliki hendak baik dan dia akan selalu kagum kepadanya. Kemudian Isaiah dari SKT berkata, secara sadar tersyukur di hadapan Allah dan memperhatikan perintahnya dalam kerendahan hati. Maka ini akan menghasilkan kasih dan kasih akan menghasilkan apatheah. Nah, inilah kekuatan untuk melawan nafsu. Malah menghasilkan satu dunamis keapatheah untuk tidak melanggar atau tidak berbuat dosa. Nah, itulah timbul dari kasih. Nah, kasih itu timbul dari mana? dari tersyukur di hadapan Allah dan humbleness, kerendahan hati, humility. Kata Isaiah dari SKT. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada seorang Bapak Guru, mengapa sekarang ini ada banyak orang yang berbuat, tetapi dia tidak menerima kasih karunia seperti mereka yang di masa lalu. Lalu Bapak Padang Guru itu menjawab, pada masa itu ada kasih dan masing-masing membangun sesamanya atau orang-orang terdekatnya. Tetapi sekarang kasih itu telah tumbuh dingin, masing-masing menjatuhkan sesamanya. Nah, itulah mengapa kita berbuat tetapi tidak menerima kasih karunia. Ada lagi Bapak Padang Guru berkata, Iblis bisa meniru segalanya seperti puasa, dia tidak pernah makan, berjaga-jaga, dia tidak pernah tidur. Tetapi kerendahan hati dan kasih cinta Iblis tidak memilikinya, dia tidak bisa menirukannya. Jadi biar ada usaha besar dari pihak kita untuk memiliki kasih dalam diri kita dan membenci kesombongan yang melalunya Iblis jatuh dari surga. Ada seorang saudara bertanya kepada seorang Bapak Padang Guru bagaimana bisa jiwaku mencintai ketidakmurnian? Bagaimana bisa jiwaku mencintai sesuatu yang melanggar, yang dosa tadi? Lalu Bapak itu berkata kepadanya, jiwa menginginkan nafsu, tapi roh Allah yang mengambilnya. Lalu sebab itu kita harus menangisi dosa dan ketidakmurnian kita atau pelanggaran kita sendiri. Apakah kita memperhatikan bagaimana Tuhan memanggil Maria ketika dia mencenguk berkuburan dan menangis? Kita bisa baca Yohanes 20 11-16 Begitulah jadinya bagi jiwa kita kata Bapak Padang Guru itu. Beberapa perkataan Padang Guru di atas haruslah menyadarkan kita bahwa kasih memurnikan jiwa tapi juga menyadakan anomia perbuatan jahat pelanggaran terhadap perintah Allah atau hukum Allah Ingatlah perkataan Rasul Petrus tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa atau pelanggaran 1 Petrus 4 ayat 8 akhirnya kiranya renungan singkat atau pengajaran dari Matius 4 12 ini menolong kita untuk mengevaluasi diri kita satu minggu ini bagaimana dengan kasih kita bagaimana dengan perbuatan kita apakah kita masih terjebak kepada egoisme atau self-love disitulah yang menghambat pekerjaan yang kasih dan disitulah yang akan timbulnya dosa batin yang akan mengakibatkan dosa secara eksternal atau perbuatan kita dan jika itu yang terjadi maka kasih akan jadi dingin oleh sebab itu kita harus segera kembali mengevaluasi keberdosaan batin kita ya kita harus perlu membuat aturan-aturan atau strategi untuk diri kita bagaimana kita bisa menekan self-love tadi egoisme dengan segala cara atau askesis nah ada banyak video yang atau pengajaran yang sebenarnya bisa pelajari di channel youtube ini sehingga cara-cara ini bisa menolong kita untuk menunggukan kasih itu ya kasih itu berasal dari Allah kita sering sebut itu kasih agape ofilia yaitu video ya storke nah kasih berasal dari Allah Allah adalah terang Allah adalah kasih ya di dalam kasih ada terang di dalam terang ada kasih nah jika itu adalah kasih jika itu adalah terang maka ada aliran energi dari Allah yang selalu akan akan mengalir melalui roh roh dalam matius 6 ayat 22 ayat 23 jika matamu baik mata adalah perita bagi tubuh jika matamu baik maka teranglah tubuhmu tapi sebabnya jika matamu jahat maka geraplah tubuh nah ini artinya apa bahwa ada satu terang yang harus disinari yang harus mendapat aliran energi aliran terang yaitu anugrah yang dicuburkan roh kudus ke dalam mata kita sebab mata ini adalah pelita adalah tubuh adalah pelita atau terang atau lampu bagi tubuh oleh sebab itu kalau mata kita adalah pelita maka mata itu harus senantiasa terang terang itu berasal dari Allah yang dicuburkan roh kudus oleh sebab itu mata kita harus dialiri oleh terang kasih karunya Allah yaitu anugrah Allah sehingga anugrah yang adalah terang itu memancarkan keluar memancarkan ke dalam tubuh kita di seluruh tubuh kita ibarat seperti lampu yang dinyalakan lalu dia memberi terang ke seluruh ruangan nah begitu juga dengan mata kita yang adalah mus itu jika itu dialiri terang anugrah Allah maka dia menjadi pelita menjadi lampu yang menyala yang menerangi seluruh tubuh kita seperti lampu menerangi seluruh ruangan nah dari situlah awal mulanya kita memiliki kasih dan dari kasih itulah kita akan bisa mengalahkan segala macam pelanggaran kita atau anugia tadi akhirnya renungan ini menolong kita semua sampai ketemu pada renungan berikutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih